Intro Selain itu saudara belum ada terjadi kenaikan harga bahan pokok di pasaran, terutama harga beras di pasar. Pedagang mengungkapkan namun berkemungkinan harga beras akan naik jelang bulan Ramadan. Meski beberapa bahan pangan mengalami kenaikan dalam satu pekan terakhir, namun untuk bahan pokok masih terpantau stabil. Salah satunya, bahan pokok beras. Selama sepekan ini harga beras di pasaran masih standar dan belum adanya kenaikan harga. Di mana harga beras mulai dari harga Rp15.000 sampai Rp16.000 per kilogram. Menurut pedagang, Henry, karena cuaca tidak menentu kemungkinan harga beras akan alami kenaikan, apalagi menjelang Ramadan. Di mana setiap memasuki Ramadan, harga beras akan alami kenaikan. Beras saat ini untuk menjelang kuasa ini mungkin diperkirakan ada pengalami kenaikan. Karena kan juga musim lagi, baik juga lagi musim jam juga. Jadi ada perkiraan untuk barang-barang naik menjelang kuasa ini. Tapi kalau sekarang apa masih normal ya? Sekarang untuk harga saat ini masih normal. Normal untuk harga saat ini Rp16.000-Rp15.000 per kilogram. Itu biasanya pengaruh bulan putih Ramadan, pengaruh nggak untuk kenaikan harga beras ini Pak? Sebelumnya sepengaruh. Soalnya sudah berapa tahun ini menjelang kuasa beras, menjelang Ramadan pasti naik. Meski belum alami kenaikan, pedagang berharap pemerintah cepat mengambil upaya mengatasi kenaikan harga pokok menjelang Ramadan. Dari Kabupaten Kuantan, Singingi, Devi Hendrawan melaporkan.